Saudara Singkawan, galakan tanam cabai sebagai upaya mencegah inflasi. Cabai merupakan kebutuhan yang kerap disuplai dari daerah luar, bahkan sering mengalami kenaikan. Guna menekan inflasi dampak dari kenaikan BBE, pemerintah saat ini gencar menggalakan tanaman cabai bagi warga yang memiliki lahan atau pekarangan sebagai salah satu upaya dalam mencegah inflasi. Kepala Dinas Pertanyaan Ketahanan Pangan dan Perikanan Singkawang, Duyanti mengatakan ketahanan pangan saat ini menjadi isu atas kenaikan inflasi. Untuk itu dengan melaksanakan program tanam cabai dan menanam tanam produktif lainnya diharapkan bisa membantu dalam kondisi yang terjadi saat ini. Pada APBD perubahan di tahun 2022 ini, pemerintah Singkawang menggarakan sebanyak 500 rumah untuk mendapatkan bantuan tanaman bibit cabai yang diharapkan ke depannya program ini bisa menjadi solusi dalam menekan inflasi. Rumah dan lima komoditas, salah satunya cabai, sali hijau, dan lain-lain ini akan menstabilkan inflasi yang ada di kota Singkawang. Kemudian dari tanaman pemampatan pekarangan rumah warga tersebut hasilnya akan kita usahakan untuk dibeli, kemudian akan kita jualkan atau kita bantu untuk penjualannya ke ISN Pemkot ini untuk tahap awal. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Singkawang mengimbau kepada seluruh masyarakat yang memiliki pekarangan dan lahan tidur agar dimanfaatkan untuk bercocok tanam sehingga bisa membantu warga dalam menopang kebutuhan sehari-hari. Terima kasih.